Halo Sobat Sang Pelaut, jumpa kembali di channel Sang Pelaut. Istilah Kapten Cowart atau Kapten Pengecut menjadi populer semenjak peristiwa tenggelamnya kapal pesiar mewah Italia Costa Concordia pada tahun 2012. Francisco Centino, kapten berkebangsaan Italia tersebut, meninggalkan kapal di saat ratusan awak dan penumpangnya masih berjuang untuk menyelamatkan diri dari kapal yang sedang tenggelam. Republik Italia menyebut apa yang dilakukannya sebagai vergognia atau malu dalam bahasa Indonesia. Ia pun dijuluki sebagai seorang kapten pengecut di seluruh dunia. Setelah menjalani proses persidangan, Francisco Centino ditakwa dengan pasal berlapis. Kelahleannya dianggap telah menghilangkan nyawa 32 orang penumpang kapal Costa Concordia. Ia pun harus menjalani 16 tahun masa hukuman di dalam penjara. Apa yang dilakukan oleh Francisco Centino sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kisah kapten yang meninggalkan penumpang ketika kapal tenggelam memang bukan baru kali ini saja terjadi. Sebagai manusia biasa, tentu saja seorang kapten pun memiliki ketakutan untuk mati sama seperti manusia pada umumnya. Lantas, apakah ada aturan baku mengenai kapan seorang kapten boleh meninggalkan kapalnya yang tenggelam? Ternyata tidak ada hukum laut yang mengatur tentang hal ini. Namun, kapten memiliki kewajiban penuh untuk memimpin dan mengawasi proses evakuasi. Beberapa kapten memutuskan untuk ikut tenggelam bersama kapalnya setelah mengetahui tidak semua penumpangnya bisa diselamatkan. Hal ini kemudian menjadi sebuah tradisi dalam dunia kemaritiman sebagai perwujudan dari kegagahan dan kehormatan. Kisah yang paling populer tentang hal ini terjadi di awal abad 19 dalam peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Kapten Edward Smith berdiri dengan tenang di anjungan kapalnya yang tenggelam di tengah dinginnya laut samudera Atlantik. Ada sejumlah mitologi yang melekat dalam cerita kapten Smith. Memang tidak diketahui secara pasti bagaimana ia meninggal. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak pernah meninggalkan komandonya saat penumpang dan awak masih berada di kapal. Kejadian serupapun pernah terjadi di Indonesia dalam peristiwa tenggelamnya kapal Tampomas II pada 26 Januari 1981. Kapten Abdul Rifai memilih untuk tetap berada di kapal melakukan penyelamatan terhadap para penumpangnya di saat kapal terbakar hebat dan akhirnya tenggelam ke dasar lautan. Meskipun telah berlalu, kisah heroik dan kesatria kapten Abdul Rifai tetap terkenang terutama bagi mereka yang menekuni dunia kemaritiman. Tugas dan tanggung jawab seorang kapten kapal memang sangat berat. Menjadi orang terakhir yang turun dari kapal dalam keadaan darurat, bukan hanya kewajiban yang ditentukan oleh aturan maritim kuno, tapi juga merupakan kewajiban moral yang harus dilakukan demi keselamatan jiwa bagi semua yang ada di kapal. Akan tetapi, hal ini telah dilanggar beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa Francesco Cettino tidak sendirian. Sobat mungkin masih ingat peristiwa tenggelamnya kapal Ferry Sea Wall pada 16 April 2014 yang menewaskan 304 orang dan 250 di antaranya adalah anak-anak di bawah umur. Sungguh ironis, di saat para penumpang diinstrusikan untuk tetap tinggal di tempatnya masing-masing, kapten kapal Lee Jun-shock dan krunya meninggalkan kapal dan menjadi rombongan pertama yang diselamatkan. Di saat yang sama, ratusan penumpang Ferry Sea Wall berjuang untuk bertahan hidup. Atas kelalaiannya ini, pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman 36 tahun penjara terhadap kapten Lee. Peristiwa tenggelamnya kapal Oceanos pada 4 Agustus 1991 pun penyisakan sebuah cerita mengenai sikap pengecut san kapten kapal. Meskipun 571 penumpang dan awaknya berhasil diselamatkan, pengiriman sinyal tanda bahaya kapal dan proses evakuasi penumpang seluruhnya dilakukan oleh staff entertainment atau pekerja seni yang ada di kapal. Yang lebih menyedihkan lagi, Kapten Yanis Avaranas ikut dalam grup pertama yang dievakuasi ketika helikopter penyelamat tiba di atas kapal. Bahkan beberapa saksi mata mengatakan bahwa ia memotong antrian seorang wanita tua dengan dalih akan melakukan pengawasan evakuasi melalui udara. Dan sesampainya di darat, inilah yang ia katakan ketika diwawancarai oleh media. Meskipun dinyatakan bersalah atas kelalaiannya, Yanis Avaranas tidak pernah mendapatkan hukuman. Bahkan epirotiki lain sebagai pemilik kapal mempekerjakannya kembali sebagai seorang kapten di perusahaan tersebut. Manusia memang dilengkapi dengan insting dan naluri untuk menyelamatkan diri dalam keadaan bahaya. Namun seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar demi keselamatan orang-orang yang dipimpinnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di channel kami berikutnya.